Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya Tentu buah kormatan bagi saya telah diterima demikian hangat dan baik Dalam dua kapasitas Yang pertama adalah sebagai presiden terpilih Kaligus ketomun DPP Gerindra Kedua sebagai sahabat lama Dua hal inilah yang memungkinkan Terjadinya pembicaraan yang begitu terbuka dalam suasana yang penuh hangat Hingga tidak ada batasan apapun Di antara pertemuan tadi itu antara kami berdua Dan didampingin oleh kawan-kawan semuanya baik dari Gerindra maupun Nasden Semuanya bermuara pada satu kesimpulan Indonesia sebagai negara besar Teruslah tetap mampu Menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan Dan kebangsaan kita seperti apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini Agar pengisian kemerdekaan yang kita telah miliki ini Tidak boleh berhenti di tempat apalagi mundur ke belakang Di sisi lain kita juga melihat Dari waktu ke waktu Kita memiliki juga dimensi permasalahan yang begitu kompleks Dalam kehidupan kebangsaan kita Karena memang kita satu sisi bersyukur ini negara besar Dengan seluruh sumber daya kekayaan alam yang kita miliki Jumlah masyarakat dan penduduk yang kita miliki Semuanya memberikan konsekuensi Kepada kita Bahwa saya mata dunia Melihat Indonesia Sebagai satu hal yang jarangkali Masih cukup menarik Untuk bisa menjadi sesuatu Yang bersesuai dengan keinginan interest mereka Artinya kita tidak bisa Tidak harus mengakui Kita hidup dalam globalisasi masyarakat dunia internasional Dengan kompleksitas yang kita hadapin Dari berbagai permasalahan yang kita miliki Itu membutuhkan Spirit perjuangan kita bersama Untuk mempersatukan seluruh potensi dan kekuatan Elemen yang kita miliki Saya berulang kali Barang kali saya sudah masih ingat Pemilu Alah merupakan Suatu amanah konstitusi Berdasarkan sistem demokrasi yang kita miliki Tapi tidak ada artinya pemilu saya katakan Kalau itu berakhir Hanya untuk kerusakan Hidupan kebangsaan kita Nah kita bersyukur kali ini Pemilu yang kita telah laluin bersama Dengan seluruh dinamika yang telah kita laluin bersama Seperti apa yang dikatakan Berulang kali juga oleh Mas Prabowo Akhirnya mengantarkan kita Bisa lebih tenang Bisa lebih tenang Sudah jelas Tidak bisa kita lepaskan begitu saja Jadi kami semua berkesimpulan Spirit Semangat Keikhlasan hati Jiwa besar para elit-elit bangsa ini Itu adalah merupakan modal utama Yang kita butuhkan Berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem Hari ini menyatakan Kembali menegaskan Bukan hanya yang pertama Menukung pemerintahan Baru di bawah kemungkinan Bapak Prabowo Subianto Dan Mas Bidra Kita tentu berharap Agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini Dengan dukungan yang diberikan oleh Berbagai komponen Dan Seluruh kekuatan Institusi partai-partai politik Yang ada di negeri Insya Allah Kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat Dan berarti untuk tetap Melihat Indonesia Dengan optimisme ke depan Artinya Sekali lagi saya katakan Kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya Kepada Pemerintahan baru di bawah kemungkinan Pak Prabowo Subianto Dan Mas Bidra Terima kasih saudara-saudara semuanya Wassalamualaikum Wr. Wb